Sampai jumpa di video selanjutnya Oh siap Maunya sekarang dipanggil siapa kan? Dipanggil Wahid aja Siap siap Baik Mas Wahid ya Salam kenal Jadi sekarang kita di podcast kali ini Kedatangan tamu yaitu Mas Wahid Sebelum saya mengenalkan Mas Wahid Kita kenalan dulu Saya sebagai host disini Sultan Yazid Dan juga ada rekan saya Semoga kan Tena Yang menjadi host di acara podcast kali ini Dan ada ini Kang Kang Robi juga Behind the scene ya Ini ada banyak sekali partisipan Yang pernah nonton ya Secara langsung Dipakai sekali ini Nah podcast kali ini Baru kita mungkin kenalan nih Sedikit ya Dengan Kang Wahid ya Karena ini di Bukan Mas ya Kang Wahid Kalau Turki Panggilnya apa? Panggilnya Abi Siap Abi Kalau di Turki Itu banyak Abi-Abi Yang belum punya Umi Saya juga agak canggung Manggil Abi tadi Iya Kang Wahid Jadi Kang Wahid ini Mungkin salah satu tamu spesial hari ini Beliau lama di Turki ya Kang Wahid ya Dan mungkin nanti tema untuk podcast kali ini Kita akan Membahas tentang Ini ya Bagaimana sih kita sebagai rekan-rekan Teman-teman Teman S2 Di sini Di sini Itu mau Studi S3 Itu untuk Tema Hari ini Mungkin Untuk Membisitakan sedikit gak Mas Wahid Terkait Backgroundnya Mulai dari Khususnya pendidikan Siapa Mas ya Ini Apa dan seterusnya Ya makasih Bang Sultan Bang Venant Bang Robby Dan teman-teman sekalian Yang Katanya ada Man behind Ya kan Ada lagi Kalau Bang Robby Dan teman-teman sekalian Perkenalkan Saya Fadhu Wahid Kalau dulu Waktu kecil Sampai Sampai sekarang sih Sebetulnya dipanggil Wahid Khususnya Kalau di Kalangan Tapi kalau di Lingkungan kampus Lingkungan Di Turki juga dipanggilnya Fathul Cuma kalau orang Turki Manggilnya Wahid Karena kalau Fathul Susah 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 Dan Nama ini Sebetulnya Relate Relate Dengan Dengan Rektor UI Sekarang ya Nama juga Fathul Wahid Tapi gak pake CH Oh iya Itu ada Relasinya Kebetulan Satu kampung Dan Waktu MTS Itu satu Bangku Satu kursi Dengan Bapak saya Jadi Lanjutkan Namanya dikasih ke saya Seperti itu Siap-siap Dulu satu Satu almamater Kakak kelas Satu tingkat Dengan Bang Venan Tapi Bang Venan Ke Bandung Saya ke Turki Langsung Waktu itu Jadi gak ikut Satu tingkat Gimana Bang Dua apa satu ya Pokoknya dua atau satulah Bang Fat Bang Fat itu Lulus Saya baru masuk Oh iya Saya lulus Bang Fatan Mas Tuh Di atas kesan muda lah Kebetulan Saya termasuk Orang yang Tidak Pusing Dalam Mempersiapkan SNMPTN Pada waktu itu Karena memang Langsung ke Turki Itu Jadi kalau Misalkan bicara Masalah tema Pada hari ini Mungkin Kalau dibilang Saya Termasuk Orang yang Salah jurusan Tapi bukan Di perguruan tinggi Tapi di SMA Orang sosial Tapi masuknya Masuk Science Seperti itu Meskipun Kalau di science Sudah gak Parah-parah amat Si Seperti itu Ini nanti juga Masuk ke situ ya Pembicaraan kita Terkait Topik pada hari ini Aslinya kudus Aslinya kudus Setanggan Sama Bang Fenan Sebetulnya Kalau Mbak Fenan Dari Pati Ibu saya Dan keluarga Dari Pati Juga Kebetulan Di Turki S1 Saya ambil Islamic Science Islamic Science Itu Dia pelajaran Semacam agama Secara umum Jadi Belajar Islamic Civilization Juga Islamic History Islamic Psychology Ekonomi Semuanya lah Termasuk Fikih Hadid Semuanya Nah Kalau untuk S1 di Turki Di bidang Ilahiyat Kalau kita jeputnya Islamic Science Itu Hal yang Hal yang Apa ya Hal yang tidak populer Kalau di Turki Pada waktu itu Pada tahun 2011 2012 Bahkan di tahun itu Pemerintah Turki Di kurikulumnya Kurikulum TK SD SMP SMA Dan perguruan tinggi Itu Masih tidak Memperbolehkan Al-Quran itu Dipelajari Atau menjadi kurikulum Resmi Di sekolahan Pada waktu itu Di tahun saya itu Masuk kuliah di sana Jadi seperti itu Baru tahun 2014 Itu Melalui Kudusan dari MPR Pada waktu itu Nah itu ada perubahan Di Kurikulum Dimana Mahasiswa Pelajar-pelajar Umum SD SMP Sampai perguruan tinggi Itu Boleh belajar Al-Quran Secara formal Di sekolah Nah Mungkin teman-teman juga Bertanya gitu loh Bang Kenapa sih Ambil Islamic Science Nggak di Mesir Nggak di Saudi Ya kan Nggak di mana Karena memang Ada satu Apa ya Kalau saya sih Melihatnya seperti ini Jadi Kalau kita belajar Kita sebagai orang Orang Islam Kalau saya Sebagai orang Islam Sebagai orang Jawa Kan gitu Orang Malaysia Dan sebagai orang Melayu Juga Kan gitu Itu Ada satu Ada satu Apa ya Ada satu Hal yang Penuh kita pelajari Dari Orang-orang Melayu ini Orang-orang Melayu itu Maksudnya Semualah Dari Maluku Sampai ke Aceh Dari Dari Jawa Timur Sampai Kalimantan Semua orang Melayu juga Itu adalah Bagaimana Bagaimana Orang-orang Atau nenek moyang kita Itu menghadapi penjajah Itu yang Saya pelajari Dan itu Sangat berkaitan Dengan Tahun 1924 Dimana disini Ada dua kejadian Kejadian yang pertama Itu Adalah Pergantian Sistem Antara Keholifahan Turki Menjadi Republik Ini yang pertama Dimana Masyarakat Turki Itu kemudian Mengambil Pemahaman Sekolarisme Ala Perancis Bukan sekolarisme Ala Inggris Bedanya apa bang Kalau Sekolarisme Ala Perancis Itu dia lebih Lebih kasar Makanya kalau Rasisme itu Lebih gede Di Perancis Ya kan Orang gak boleh berjilbab Orang gak boleh ini Tapi kalau Rasisme di Inggris Itu Apa ya Dia memisahkan Antara agama Dan negara Memang Maksudnya apa Maksudnya hubungannya Timbal balik Negara tidak boleh Mengurus Mengurus Mengikut campur Urusan agama Dan agama Sebaliknya Jadi tidak Tidak sepihak Gitu Kalau di Kalau di Perancis itu Lebih 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 ekstrim Negara boleh Mengintervensi Praktek keagamaan Tapi agama Tidak boleh Tidak bisa Melakukan Desen Terhadap Hak-haknya Nah Kalau dari Sejarah Sejarah Pemikiran Di Turki Itu Orang Turki Mengtiblakannya Itu ke Perancis Karena memang Revolusi Perancis Itu kan Sangat Mempengaruhi Kehidupan Berbangsa Di Eropa Termasuk juga Bahasa Turki Itu juga banyak Serapan-serapan Bahasa Perancis Buafor Asansur Banyaklah Nah Kejadian yang kedua Itu adalah Kejadian yang terjadi Di Arab Saudi Dimana Ulama-ulama kita Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Hasim Ash'ari Dan seterus-seterusnya Itu adalah orang Yang Mondoknya itu Dimatah Apa yang terjadi Di tahun 1924 Yang bertepatan Dengan Peruntuhan Turki Usmani Itu Atau Muncul narai Republik Turki Itu Adalah Dikalahkannya Sayyid Hussein Bin Ali Oleh Ibn Saud Atau berdirinya Pemerintah Arab Saudi Dimana Dengan berdirinya Pemerintah Arab Saudi Itu Itu juga Memeninggulkan Ancaman Karena Pemahaman yang Dibawa oleh Ibn Saud Pada waktu itu Adalah Pemahaman Wahabi Sampai materi Ya kita Ya itu Seperti itu Jadi sebenarnya Gini Bang Jadi Podcast ini Kita lebih ke Ngobrol-ngobrol Santai aja Bukan Materi Bukan apa Jadi Kita ini Gak ada Jadi emang Dari Konsep acara ini Kita Ingin ngobrol Santai lah Santai Biasanya kita Pake kaos Cuma ini Kita pake ke meja Jadi Tidak ada Materi-materi Yang Mungkin terlalu berat Mungkin itu Di topik Acara Kambil yang lain Oke Mas Wahid pun Tadi itu Maksudnya Saya Meskipun Kayak gitu Tapi cukup Menyimak Menikmati Ceritanya Kang Wahid Mungkin itu Jadi salah satu Kelebihannya Mas Wahid juga Maksudnya Dalam hal Artian bisa Storytellingnya Bagus gitu ya Dalam artian Seperti itu Nah tapi Tadi itu Menjadi background Apa ya Jadi Mas Wahid itu Menceritakan Pada tahun 1924 Ada dua isu tertentu Itu tuh Menyebabkan Mas Wahid itu Memilih Keturkikan Atau bagaimana Betul itu Itu nanti Arahnya adalah Kenapa Kemudian Teman-teman Teman-teman Pada waktu itu Sebagiannya ya Gak banyak itu Satu dua orang itu Kemudian mencari Jejak itu Nah salah satunya Di Turki Karena ada banyak Manuskrip yang ada Di sana Yang belum terbuka Oleh Orang-orang Indonesia Banyak record Yang ada Yang kemudian harus dibuka Dan sampai hari ini pun Belum Belum ada yang membuka Nah ini alasan Dan kemudian Sebagai refleksi Peristiwa pada tahun itu Nah ini akhirnya Saya ke Turki Dan mengambil S1 di Islamic Science Karena untuk Mempelajari Pada waktu itu Yang bisa mengakomodir Kebutuhan itu adalah Islamic Science History pun gak bisa Karena history Jurusan history Pada waktu itu Terlalu Apa ya Terlalu Di bawah Ya terlalu sepit Kalau di sana Tapi kalau Islamic Science Justru memberikan ruang Kamu bisa belajar Turki Usmani Kamu bisa belajar Bahasa Arabnya Bisa belajar Bahasa Persianya Apa Wawasanya lebih luas Nah ini ada Cerita menarik nih Kak Sultan Kenapa? Saya itu mas Nah ini kita kan Kembali ke topik ya Yang kita santai-santai Jadi ada cerita menarik Terkait dengan Turki Dulu saya Lulus SMA Juga ingin ke Turki Ambil arsitektur dulu Tapi gak keterima ya Di besi Turki Bus lari Lari Ya itu Dan Bang Wahid ini Sempat Datang kembali Ke Indonesia Pulang Terus kita ngobrol-ngobrol Nah ada cerita menarik Ternyata Bang Fad itu Bisa mendapatkan Prestasi tersebut Ini kan kita bicara Altar belakang dulu ya Sebelum nanti Kita bisnis Dan sebagainya Beliau bisa ke Turki Dapat bisnis Seperti itu Menjadi BPI Tapi ada yang unik Dari ujian nasional Matematikanya Yang Bang Wahid Oh pasti seratus nih Seratus kurang berapa Sama sih Sama sih Ingat itu Nah itu mungkin bisa Diceritakan Bang Wahid Biar bisa jadi apa ya Intermesur lah Bawa cita-cita Betul Betul Saya juga bingung ya Ini mungkin Gini kalau di SMA itu kan Mungkin Bang Fena Bukan mungkin lagi Bang Fena tau lah Kalau kita itu kan Sejak kelas Kelas 9 Kelas 10 ya 10 ya Kalau di Indonesia ya 10 11 Ya 10 Kalau di Turki Soalnya 4 4 Sistemnya Bukan 6 3 3 Bukan Jadi agak Gak lupa Kelas 10 itu kan Kalau di SMA kita Kelas 1 A Sama B itu Memang Lebih Banyak Dimanfaatkan Atau dioptimalkan Di bidang OSN ya Olimpia Desensi Nasional Pada waktu ini Kalau kebetulan Memang Terus-terusan sih Dari kelas 10 Sampai kelas 12 Itu Memang Dikosentrasikan Sama sekolah Itu Di geoscience Betulnya Di geografi Gitu kan Meskipun Belajar fisika Belajar yang lain Nah mungkin Dari situ Kali ya Kita diperes Supaya OSN Dapet medali Meskipun saya Gak dapet medali Teman-teman Dapet Teman-teman Dapet Ya pokoknya Di ujian nasional Itu Ya karena kita Juga Tipenya Tipe Bersih ya Bersih itu Gak mau nyontek Gak mau apa Meskipun persiapan Tipis-tipis Nah itu Itu nilai matematika Saya kayaknya Terendah di sekolah Dekat Masa Iya I see Nah itu Jadi Inspirasi Buat kita Gitu Maksudnya Gini loh Saya dulu Matematika Dapet berapa Dapet tujuh Kalau nggak salah Atau berapa Ujian nasional Cuman Pada saat itu Itu kan banyak Yang nyontek Bahkan pakai Kunci jawaban Banyak Tapi saya Transpirasi Dari Bang Wahid Ini untuk Jujur Apapun Ini aja Matematika Empat Bisa ke Turki Nah itu Ada ke Spil Nilainya Saya Ternyata Hidup itu Tidak hanya Soal Matematika Kalau Orang Asia Orang Asia Masuk orang tua saya Anak-anak harus Dilesin Matematika Kulturnya Seperti itu Kalau disini Les Apa Harus bisa Semuanya Akhirnya Bang Fat Dengan jalurnya Saya juga Akhirnya Mengambil Desain Saya dulu Anak Ipa Belajar Fisika Ternyata Hidup Hidup Tetap Berlanjut Tanpa Dengan Matematika Yang Baik Ini Bukan Berarti Mendiskreditkan Matematika Tapi Buat Kita Yang Apa Kekurangan Dalam Matematika Ternyata It's Oke Dan Ternyata Masih ada Ini ya Dan Ternyata Waktu saya S1 Di Turki Kalau S2 Saya ambil Islamic Economics Di Finance Di S1 Di Islamic Science Saya belajar Matematika Tapi bukan Matematika Hitung-hitungan Tapi Matematika Filosofi Dari Matematika Itu Ternyata Lebih Oh Akhirnya Dibawanya Kesini Jadi Jangan Ngurusin Angka Ngurusin Belakangnya Mas Wahid Saya sempat Dengar Tadi Mas Wahid Sempat bilang Kalau Misalnya Mas Wahid Itu Merasa Salah jurusan Waktu di SMA 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 IPS Saya IPA Oh Paham Sedangkan S1 Itu Sangat IPS Sekali Bisa Dikatakan Itu Oke Oke Lanjut Lanjut Ada banyak Mas Tapi Tadi tuh Keinginan ke Turki Itu kan muncul Dara-gara latar belakangnya Ada hal yang ingin Mas Wahid cari Dalam artian Banyak sesuatu rahasia Yang mungkin Tersimpan di Turki Dan ingin Mas Wahid cari Itu munculnya dulu Pas SMA Gimana ya Apakah Mas Wahid Emang background keluarganya History banget Orang-orang yang ada Di history Atau Itu muncul Gara-gara diri sendiri Atau bahkan Gara-gara tadi Ikut OSN Tentang Geografi ya Kalau gak salah Iya Sempat diarahkan ke sana Gimana Jadi Ini mungkin agak Agak serius sedikit lah ya Gak apa ya Sedikit Gak apa-apa Ini juga Salut-salutnya sama Sama materi kita Ya spoiler-spoiler Di awal lah Gak apa-apa Yang pertama Yang pertama itu Memang Yang namanya pendidikan ya Atau kita masuk Kedalam sebuah fase hidup itu Harus punya purpose Harus punya purpose Nah ini Nah ini Yang ini Harus kita pertanyakan Kepada diri kita sendiri juga Kepada Bang Tenan Kepada Bang Sultan Gitu kan Purpose kita itu Apa sebetulnya S2 Habis S2 Mau ngapain Atau habis S1 Mau ngapain Itu juga Sebetulnya tergantung Purpose kita Nah kalau misalkan Secara umum Dalam konteks kita hidup Purpose kita itu adalah Ada dua Sebetulnya Yang pertama Mengubah diri kita Yaitu menjadi diri yang terbaik Seperti ya kita Kalau idol kita Rasulullah Ya berarti kita pengen Menjadi sosok Seperti Rasulullah S.A.W Kan gitu Ya minimal kita terus Menjadi lebih baik Kan gitu Hari ini Lebih baik Hari berikutnya Lebih baik dan sebagainya Yang pertama Yang kedua adalah Kita ingin Memperbaiki masyarakat Karena kita Menjadi bagian masyarakat Ada loh Orang-orang yang berpikir Ya udah deh Saya baik Masyarakat Terserah Nah itu Itu gak bisa Karena Bisa jadi Kitanya oke Bisa melindungi Dari ya kita Acoh itu Tapi kan ada istri kita Anak-anak kita Yang juga merupakan Bagian dari masyarakat Yang itu Gak bisa kita kontrol Jadi Tidak bisa Kemudian kita Kita dalam tanda kutip Ya bahasa kasarnya Egois Tidak peduli dengan masyarakat And then And then yaudah Gak bisa Karena masyarakat Bagian dari kita Dan kita bagian dari masyarakat Nah salah satu Keresahan Atau salah satu Satu keresahan Yang kedua Bisa disebut dengan Opportunity itu adalah Wah ketika saya punya Punya Apa punya Keinginan Wah ini ke Turki Enak nih Ada Memang ada beasiswa pada waktu itu Apa Apa nih yang bisa digali Apa yang bisa kita kerjakan Di sektor yang belum pernah Disentuh sama orang Ibaratnya kalau Kan saya di Bajar Masy Di Kalimantan Sekarang Itu ibaratnya mungkin Kalau saya Mungkin kayak orang-orang Transmigran dari Wonosobo Ya kan Dibawa ke sini kali ya Waktu ke sini kan Tahunya Disini hutan Gak ada sawah Full Pohon karet Dan sebagainya Ini harus diapain Nah itu ada purpose-nya Sebelum kemudian kita Pergi ke sana Nah salah satu Setelah saya Setelah saya pelajari Saya riset dulu Kemudian diolah Menjadi purpose Nah Kayaknya Hal yang perlu Dioptimasi itu adalah Apa sih Sumber-sumber Yang bisa Diwariskan kepada Generasi berikutnya Dari peradaban Turki Loh kenapa Peradaban Turki Bang Sultan Karena Ulama-ulama Islam Terakhir itu Selain dari Makkah Itulah dari Turki Gitu Sekarang kalau misalnya Saya tanya ke Bang Senang Sama Bang Sultan Kenal Kenal Siapa namanya Mohamed Effendi Enggak Mohamed Effendi itu Ya kan Itu adalah Syekhul Islam Turki Usmani Di Tiga Sultan Nah kira-kira Kitab yang ditulis Dalam bahasa Turki Usmani Bukan dalam bahasa Arab Ya kan Itu bisa sampai ke kita Enggak Enggak bisa Bukan enggak bisa Enggak bisa itu Bukan berarti Enggak ada bukunya ya Ini beda konteks Kalau misalnya Kitabnya Gazali Kitabnya Siapa Enggak sampai ke kita Karena emang Ada fase dimana Perpustakaan di Bagdad itu Diserang pada waktu itu Nah itu banyak Banyak sekali Buku-buku yang kemudian Diterjemahkan ke Bahasa Spanyol Ke bahasa Portugis Bahasa Yunani Dan sebagainya Nah ini Nah ini Kalau di kita Banyak sekali Buku-buku dalam bahasa Turki Usmani Dan bahasa Turki itu Yang sangat berguna Dan sangat relevan Bagi masyarakat dunia Termasuk kita Sebagai bagian Masyarakat dunia itu Itu sih sebetulnya Ketika Memutuskan Itu munculnya Berarti karena riset sendiri Karena mungkin Mas Wahid Dan memang Kalau bisa sih Dan memang Kalau bisa sih Bang Ketika kita itu Memutuskan sesuatu Kita Kita Hanya punya dua pilihan Yang pertama Kita memang memutuskan Kita yang membawa lingkungan Atau lingkungan yang Merekomendasi kepada kita Tetapi Ada disklaimernya Ketika orang tua Family Atau masyarakat kita Yang Udah kamu sekolah disana aja Kan gitu Udah kamu jadi PNS aja Ketika kita sudah Muntuskan Ya udah deh Saya ngikut Nah itu jangan disesali Kita harus info Ya Ya Paham Keduanya bukan hal yang salah ya Tapi balik lagi ke diri sendiri Bagaimana kita bisa mendapatkan Apa ya Mencari tujuannya tadi ya Betul Purpose-nya Menjadi lebih baik Memperbaiki masyarakat Oke Ini Agak bersinggungan Saya tuh sempat lihat di Ini ya Backgroundnya mas Wahid ya Kayaknya mas Wahid ini Banyak aktivitas volunteer ya Betul gak? Betul kan saya? Aktif disana Sini dan seterusnya Yang mungkin Secara material Dalam hal finansial Gak memberikan apa-apa Yang banyak lah Ke mas Wahid ya Tapi Itu saya oke lah Nangkep lah Apa tujuan mas Wahid Yang akhirnya memutuskan Untuk aktif Dari perkataan mas Wahid Tadi saya nangkep Artinya mungkin mas Wahid ingin terlibat dalam memperbaiki masyarakat kan Mungkin seperti itu ya Betul ya Nah tapi Yang menjadi Hal yang ingin saya cari tahu adalah Di saat bersamaan Meskipun mas Wahid ini Aktif Sebagai volunteer Tapi Juga aktif ya Istilahnya memiliki pengalaman-pengalaman karirnya Begitu Nah itu mas Wahid gimana ya Cara nyimbanginya Terus Apakah bisa nih Saat kita berkarir tuh Kita jadikan juga itu sebagai suatu hal yang Istilahnya memberikan dampak yang banyak lah Ke masyarakat Dan mungkin secara praktisnya Bagaimana gitu Mas Wahid Menimplementaskan itu Di pengalamannya gitu Iya Berarti ini yang kita compare adalah Karir dan Karir Ketika berkarir Kita bisa Bervoluntir ya Berlawan Betul Betul Sebetulnya ketika berkuliah juga sama Cuma disini Yang menjadi Yang menjadi concern adalah Bagaimana dengan Sesuatu yang kita tidak mendapatkan Secara material Dalam benar kutip Kasap mata tapi ya Tetapi kita juga bisa survive gitu kan Di segi dari segi finansial Yang pertama seperti ini Kita perlu Menyamakan mindset dulu Menyamakan mindset dulu Karena kalau kita sudah punya purpose Sudah punya mindset yang Apa yang betul gitu ya Saya gak bilang betul lah Yang diajarkan oleh Orang-orang terdahulu Gitu Ya orang tua kita Nenek moyang kita Ya termasuk Rasulullah Sahabat kan seperti itu Itu Kita yakin Apa ya Susah untuk Susah untuk Tidak melakukan Yang tadi ditanyakan oleh Bang Sultan Maksudnya gimana Maksudnya gini Dalam Dalam Saya lupa ini quote nya siapa ya Dia bilang bahwa Orang yang tidak memiliki tujuan itu Orang yang mati Orang yang gak punya Sesuatu yang Orang yang gak punya tujuan Atau visi itu Sudah Yang gak matinya Gak bisa memperjuangkan apa-apa Makanya Makanya kemudian tadi saya bilang tuh Saya bilang Bang Sultan Kenapa kok saya menegaskan sekali Fase kemerdekaan Republik Indonesia Karena apa? Karena rakyat kita pada waktu itu Itu bener-bener dalam kondisi yang krisis Gak punya apa-apa Senjata aja gak punya Makanya diterangkan Kekorris Pake bambu rucing Dan sebagainya Tetapi apa yang kemudian bisa Yang bisa membuat mereka itu Tegar sampai segitunya Kan gitu ya Sampai ada pahlawan Seperti Penegoro Sukan Agung Dan sebagainya Karena apa? Karena mereka punya keyakinan Gitu loh Dan keyakinan tertinggi Itu adalah keyakinan yang Kita yakini dari sumber Yang punya keyakinan itu Yaitu Oh suka Allah Kan gitu toh Ya kan Ini konsep Konsep pertama nih Konsep pertama Jadi ibaratnya Kalau kita gak punya Keyakinan yang kuat Dia gak bisa ngelakuin dua-duanya Ya Jadi kalau misalkan Saya bilang nih Yang secara praktek nih Bang Saya ngelakuin volunteer nih Rela aja Kan ikhlas tuh Namanya relawan kan Relawan ikhlas Nah itu Kalau kita niatnya itu Udah bener Niatnya udah bener ya Bukan untuk portfolio Untuk apa Tapi bener-bener tulus Itu kita akan Ditemukan dengan orang-orang Yang baik juga Gitu Ditemukan dengan orang-orang Yang baik Ditemukan dengan orang Yang misalkan nih Misalkan ya Jujur aja Ketika saya jadi Waktu itu Kerjanya di ACT Sebetulnya Cuma saya resen Sebelum ACT Karena masalah Waktu itu terakhir kan Saya jadi senior manager Ya gitu-itu ya The manager di ACT Siap ACT untuk Untuk Eropa Timur Tengah Dan Amerika Itu kantor-kantor disana Di bawah saya Termasuk Voluntir-voluntir kita Evolutir ke ACT Yang ada di Seberuh dunia Dunia Barat ya Itu Itu Saya ngelakuin Nah Kalau misalkan Dibilang Itu adalah Itu adalah Sesuatu yang sia-sia Dan takutip ya Sia-sia Itu enggak kok Justru malah Justru malah Networking yang Paling Sekia Paling Tulus Apa adanya Itu adalah Sesuatu yang Kita dapat Divoluntir Teman-teman Divoluntir Betul Nah itu Sebetulnya adalah Aset Dan aset ini Mau kita apakan Boleh aja Kadang teman Divoluntir kita Voluntir ya Atau bahkan Dia donatur Gitu kan Secara capital Dia punya Aset yang besar lah Untuk Kemudian kita Berbisnis bersama Dan sebagainya Justru disitu Ini bukan berarti Memanfaatkan Kerelawanan ya Bukan Tetapi Yang perlu ditekankan Adalah Di dalam kerelawanan itu Dalam aktivitas Misalkan kayak Di Kamil Di Kamil ini kan Bang Sultan Atau Bang Sinan Enggak dibayar 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 pengalaman Networking Nah Tapi Ada yang lebih penting Daripada itu Yaitu Teman-teman Dibayar tunai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebuah anugerah Anugerahnya apa Anugerahnya adalah Teman-teman Yang mengerti Mengerti Visi kita Mengerti Kita tuh Meskipun berbisnis Meskipun profesional Meskipun jadi akademis Itu tujuannya apa Kita tahu Sehingga Ini akan Menjadi partner Partner In crime ya Di dalam Sebuah Galaxitas Di masa depan Sama kayak Kemudian ketika saya Udah gak di Turki Itu teman-teman yang Sekarang di Austria Teman-teman yang ada di Jerman Teman-teman yang ada di Swiss Di Afrika Di Amerika Itu kita tetap connect Karena yang mengkonekkan kita Itu bukan sebuah Bukan sebuah misi material Itu bukan Tapi emang betul-betul Ada ketulusan disitu Jadi More than Parter lah Itu memang adalah Adalah sahabat Gitu Itu sih yang kita dapatkan Nah tetapi Ada disclaimer juga Bahwa Untuk Supaya kita Jadi ada sebuah hadis Hadisnya Mengatakan Kalau tidak salah Kurang lebih adalah Orang muslim yang kuat Itu lebih dicintai Dicintai Allah SWT Maksudnya apa Kalau kita memiliki Kapasitas Satu Yang kedua Mempunyai Apa ibaratnya ya Memiliki kapital Jadi kapasitas dan kapital Kapital yang besar Itu kita bisa Satu katalisasi Yang kedua Yang kedua bisa Memultiply efek Daripada kebaikan Yang bisa kita Lakukan di Voluntir itu Jadi maksudnya Dua-duanya itu Dua-duanya itu Harus berjalan Siap-siap Gak bisa Kemudian Kita sibuk Terus di Voluntir Makanya sekarang itu Paradigma Ustadz-Ustadz Di Jawa Barat Di Jawa Tengah Itu kalau saya melihat Mereka punya usaha Masing-masing Gitu Karena Ustadz itu Dia volunteer banget loh Saya lihat ya Kalau di Indonesia Kalau di Turki Enak jadi Ustadz Karena jadi UMR Dibayar Semua PNS Semua kayak di Saudi Jadi Jadi Ustadz itu Karir kalau di Turki Karir kalau di Turki Baik-baik-baik Kayak gitu I think I think temen-temen Get the point lah Nangkep banget Nangkep banget Thank you Thank you mas Cuma saya mau masuk Ini bingung ini Gimana ya Oke Berarti kita Tadi sudah masuk ya Kang Fad Dia dari perjalanan Dari SMA Dan sebagainya Nah Kalau boleh tahu Berarti S1 S2 itu beasiswa ya Saya S1 Beasiswa Tapi S2 Saya gak ngambil Karena posisinya Udah kerja sih Biarkan Karena gini Kuota Kuota Turki Buslar Atau YTP Buat orang Indonesia Itu Dikit banget Dikit banget Dikit dan setiap tahun Itu berturun Kenapa seperti itu Khususnya di S2 Dan S3 Apalagi di S3 Kenapa Karena banyak Pelajar-pelajar Caron doktora Kita itu Yang dibeasiswai Tapi kemudian gak lulus Gak lulus ya Ya Kita akuin sih Turki Kalau S3 Memang pakai Amerikan sistem Dalam Dalam penulisan tesis ya Jadi Defense-nya itu bertahap Dan Harus pakai Terbal Harus pakai tulisan Harus nyetor Papernya itu Banyak banget ya Jadi Tatangan lebih besar Beda kalau misalkan S3 disini Itu enak Apalagi itu Unpat ya Itu kan Ya katanya Lebih mudah kan Di ITB aja kan Pasti dokter kan gitu Di ITB aja kan Di ITB ambil apa? SBM bisa sih SBM bisa Bisa Sudah kerja Jadi Fokus disitu aja Sudah dapat Income juga UMR kan UMR kan Lebih besar Dibanding Di ITB kok Saya itu FIY Itu daftar Di ITB Tiga kali ya Tapi tidak Tidak apa Tidak Perjodoh disana Jadi waktu S1 Dulu waktu lulus SMA Kemudian saya Sudah di Telkom Kan ambil Interior Desain Saya ambil Coba lagi Setelah lulus Nah ini saya kan kerja Saya dulu ambil Antara ITB Dan di Turki Padahal sudah dapat Rekomendasi banyak Kupak Prodi Dosen 2 Dan sebagainya Tapi kodarullah Diterima ya Dan Di ITB Ya tidak apa-apa Maksudnya itu kan Perjalanan Dan sekarang saya Alhamdulillah Mensyukurinya gitu Kalau menurut saya Si Bang Venan ya Menurut saya Itu adalah Waktu yang tepat Buat Bang Venan Maksudnya apa? Jadi kalau Turki Itu sebetulnya Kalau Dilihat dari perspektif Yang sekarang Inflasi ya Sudah terlalu Penuh dengan Anak-anak S1 Bang Iya Dan saya Disini bisa ketemu Bang Sultan ini kan Dan anak-anak Kamil lah Maksudnya Anak-anak Kamil Siap-siap Oke Oke Bang Oke Kang Saya panggil Kang aja ya Baru Ben Mas juga boleh Abi juga boleh Abi Abi agak candung Kayak romantis Banget gitu Jatuhnya Berarti kita Saya penasaran nih Buat Tadi kan Bang Kang Fad Sudah menjelaskan ya Tentang Purpose dan sebagainya Tapi ini kita ada Purpose Nah Tapi kita ingin tahu Pengalaman dari Kang Fad gitu ya Kang Wahid Bagaimana kok bisa Gitu ya Kok bisa Kita kan Learning by By doing ya Kalau kita Mempelajari Sejarah seorang Nah ini kita Ini pelajari Dari Kang Fad Seluruh Dari Ilahiyat ya S1 ilahiyat ya Apa Agama ya S2 juga agama ya S2 Agak material dikit lah Ada ekonominya Islam Oh tidak apa S2 tidak ada perbedaan Maksudnya dari Hal seperti itu ya Kenapa kok Bisa Sekarang Kalau tidak Berada di usaha ini ya Kang Batubara ya Kalau tidak salah ya Ya kita di energy lah Enggak cuma di batubara aja Tapi di energy Di energy ya Ya Saya ingin tahu gitu Bagaimana perjalanannya Kok bisa sampai disana Karena Topik 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 ini juga Request dari Salah satu anggota kamel ya Tentang bisnis Tentang Tentang bisnis Mengundang pebisnis Nah itu ceritanya gimana Kok bisa dari Sekolahnya S1 S2 Seperti itu Sekarang di energy Apakah karena Kenalan di ACT waktu dulu ya Ya apa Emangga nih Silahkan Dicitakan Siap-siap Kalau untuk Sektor Batubara itu Sebetulnya To be honest Kalau buat saya Sektor baru Tapi lama Sektor Kenapa lama Karena emang Dari dulu kan Kita mempelajari Biologi ya Jadi Suatu yang Tidak 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 asing Meskipun Baik lagi Ke SMA Seperti itu Kalau untuk Kemudian masuk ke Sektor ini Itu kalau Sektor batubara itu Pemainnya Atau aktornya itu Kecil Sebetulnya Hanya itu-itu Sajian Tentu disini Perlu Ini dong Perlu Perlu tim yang kuat Kemudian Untuk mengeksusi Hal ini Seperti itu Perlu Angin Angin segar Perlu 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 hal Yang harus Dikondisikan Emang Kalau Kalau dunia Batubara itu Kan kita di Kalimantan Sekarang Sudah satu bulan Saya disitu Belum pulang-pulang Ke Jakarta Disini kita monitor Monitor Mengawasi Mempelajari Di lapangan Seperti apa Seperti apa Transaktinya Seperti apa Polanya Hubungan dengan Aparat Keamanan disini Dari Dari bulu Sampai hilir Dari tambang Ke pelaburan Sampai ke Tempat hujan Seperti apa Kennya Itu Kita terjun Kita langsung Kita langsung Pelajari lah Itu Nah Kalau Kenapa Kemudian Bisa Banting Setir Banting Setir Dari Hilah Liat Ke Islamic Economics Habis itu Ke Dunia Tambang Dan Dunia Komoditas Ya Dunia Komoditas Itu Itu Sebetulnya Banyak lagi Ke Pola Pikir Kalau Di saya Pola Pikir Jadi Kalau Saya Apa Yang Bisa Dikerjakan Saya Kerjakan Asalkan Masih Kuat Masih Sanggup Untuk Kita Pelajari Karena Begini Kalau Ini Saya Bahas Pendidikan Dulu Sebelum Bisnis Karena Kalau Bahas Masalah Bisnis Terlalu Terlalu Aplikatif Sebelum Bahas Itu Kita Bahas Yang Kuda Mental Baik Baik Karena Ini Ada Tiga Pertanyaannya Bisnis Profesional Karir Atau Kuliah Lagi Betul Ini Kalau Diringkas Lagi Itu Dua Hal Satu Kuliah Satu Praktek Praktek Mau Jadi Bisnis Atau Mau Jadi Itu Kalau Saya Justru Pertama Saya Pengen Ngajak Teman Teman Itu Untuk Memandang Arti Perkuliahan Dengan Baik Dan Benar Pengen Saya Karena Kalau Bisa Dibilang Saya Termasuk Orang Yang Kemarin Itu Kalau Misalnya Pulang Ke Indonesia Mau Ambil S1 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 Di bidang Hukum Pengen Penasaran 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 Pengen Belajar Kalau Bisa Tambah Lagi Tambah Tambah Meskipun Meskipun Kita Bisa Dapat Pengetahuan Dari Internet Dari Youtube Dan Sebagainya Jadi Yang Pertama Itu Saya Pengen Diskus Sama Teman Teman Masalah Arti Dari Pendidikan Itu Sendiri Karena Pendidikan Ini Kalau Kata Nelson Mandela Kata Siapapun Itu Sangat Penting Sangat Yang Salah Itu Bukan Pendidikannya Atau Makna Dari Pendidikan Itu Bukan Tapi Biasanya Yang Membedakan Orang Di Satu Negara Dengan Orang Di Negara Lain Ya Tarolah Yang Saya Sudah Hidup Turki Sama Indonesia Itu Adalah Dua Yang Membedakan Satu Proses Dari Pendidikan Itu Proses Prosesnya Kurikulum Ya Bisa Dibilang Salah Satu Instrumen Dari Proses Itu Kurikulum Ada Lain Tenaga Pengajarnya Ifas Struktur Pendukungnya Dari Sebagainya Ya Kalau Bahasa Simpelnya Kurikulum Jadi Kurikulum Jadi Kambing Hitam Terus Kasian Kurikulum Nah Pendidikan Ini Sebetulnya Kalau Kita Mau Jujur Ya Pendidikan Itu Sebetulnya Tujuannya Adalah Untuk Mengajari Kita Semua Di Dalam Menyelesaikan Masalah Di Sekitar Kita Dan Menyelesaikan Masalah Di Kita Makanya Kalau Dalam Bahasa Usul Fikih Itu Ada Apa Yang Disebut Dengan Ahlul Fikih Orang Fakih Orang Fakih Orang Fakih 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 Itu Adalah Kalau Dalam Dalam Pengertiannya Itu Apa Itu Fakih 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 Itu Adalah Ma'rifatun Nafsi Ma'laha Wa Ma'alaiha Apa Itu Ma'rifatun Nafsi Pahamnya Seseorang Ma'laha Atas Haknya Dan Atas Kewajibannya Jadi Orang Yang Betul Betul Dekat Dengan Agama Dekat Dengan Orang Yang Ngertilah Ibratnya Ilmu Itu Dia Tahu Haknya Dan Dia Tahu Kewajibannya Nah Kita Dalam Misalkan Bang Fennan Sebagai Orang Arsitektur Bukan Interior Di Bang Sultan Arsitektur Sudah Tahu Belum Hak Dan Kewajibannya Itu Apa Kalau Misalkan Hanya Bisa Sebagai Arsitek Aja Bangun Aja Tanpa Kemudian Tidak Mempelajari Sisi Budayanya Sisi Filosofisnya Sisi Kebemanfaatannya Berarti Ilmu Kita Belum Jadi Orang Yang Lulus Sebetul Dari Perkuliahan Itu Sendiri Karena Yang Dibentuk Dari Kuliahan Itu Adalah Untuk Mencapai Kompetensi Sosial Kompetensi Sosial Itu Adalah Untuk How to Solve Problem Di Masyarakat Yang Pertama Yang Kedua Itu How to Grow Untuk Kita Bisa Berkembang Atau Tidak Lebih Baik Atau Tidak Kalau Misalkan Kalau Misalkan Orang Kuliahan Dia Jadi Pejabat Terus Korupsi Padahal Dia Sajaran Hukum Nah Dia Belum Lulus Kuliah Terus Betul Nah Dua hal Ini Dalam Arti Kompetensi Sosial Sama Growth Itu Tidak Bisa Diukur Pakai Angka Itu Itu Sesuatu Yang Intangible Itu Gak 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 Bisa Di Gak Bisa Diukur Bukan Gak Bisa Sulit Diukur Bisa A B C Gitu Gak 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 Gitu Kualitatif Gak Gitu Gitu Gak Tapi Bukan Berarti Kemudian Nilai Nilai Misalkan Saya Matematika 4 Bang Dan Matematika 7 Itu Gak Penting Penting Untuk Lulus Kuliah Itu Sebagai Syarat Secara formal Yang kedua Termasuk Portofolio Kan Gak Enak Juga Portofolio Kita Portofolio Bang Fatul Misalkan Bang Wahid Kalau Misalkan Di podcast Bang Wahid Matematika Dulu Berapa Gak Enak Tapi Ada Nilai Nilai Kejujuran Jadi Lebih Bagus Lagi Kalau Jujur Tapi Hujur Juga Ya Itu Pernama Kita harus Pahami Itu Kalau Menurut saya Yang kita Perlu Perluk Nah Yang kedua Ada pertanyaan Dari biasanya Teman-teman Yang kedua Itu adalah Kenapa Kemudian Perguruan Ting Itu Penting Kenapa Ini Sama Kayak Gini Kenapa Kemudian Hadir Di Majelis Pengajian Itu Penting Kenapa Enggak Youtube Kan Ada Gus Bahar Keberkahannya Beda Energinya Beda Karena Apa Ya Kalau Kita Gini Kalau Kita Hadir Di dalam Sebuah Seris Teman-teman Kalau Misalkan Nonton Seris Korea Turki Kalau Saya Turki Si Ada Seris Turki Itu Kalau Misalkan Kita Enggak Hadir Di Satu Dua Episode Itu Ada Ada Mata Rantai Yang Bolong Jadi Sebetulnya Perkuliahan Itu Atau Perlidikan Tinggi Itu Ada Beberapa Tujuan Nah Tujuan Yang Pertama Itu Sebetulnya Melatih Kita Untuk Bisa Berpikir Secara Secara Struktur Yang Baik Dengan Struktur Yang Baik Ini Yang Membedakan Bang Venan Bang Sultan Sama Orang-orang Di Luar Sana Gini Sama Sama Orang Tambang Saya Sama Orang-orang Di Kalimantan Yang Sekarang Mungkin Usianya Udah 50 Tahun 45 Tahun Itu Beda Beda Karena Mereka Struktur Berpikirnya Beda That's why That's why Salah satu Sarat Kelulusan Teman-teman Itu Kalau S1 Tesis TPA Tugas Tugas Akhir Kalau Misalkan S2 Tesis Kalau S3 Disertasi Itu Sebetulnya Melatih Kita Dari Mulai Latar Belakang Sampai Rekomendasi Itu Kita Dilatih Untuk Itu Semua Dan Itu Kita Terapkan Di Dalam Di Dalam Dalam Kedulian Sehari Yaitu Ada Dua How to Solve Our Problem My Problem And How to Solve Our Problem Sama Masyarakat Termasuk Sama Kalau Misalkan Di Tesis Atau Disertasi Itu Kan Kita Diminta Untuk Ibaratnya Terjun ke Masyarakat Ada Apa Problem Apa Jadi Jadi Tujuan Kuliah Sebetulnya Melatih Kita Untuk Menjelaskan Masalah Itu Tetapi Tidak Sporadis Kalau Misalkan Bang Penan Bilang Learning By Doing Nah Dalam Bisnis Ada Dua Learning By Doing Sama Yang Satu Learning By Visibility Study Kan Gitu Gak Doing Dulu Tapi Dia Riset Dulu Nah Ini Bedanya Ibaratnya Kalau Misalkan Orang Kalimantan Yang Nambang Langsung Sama Orang Jakarta Yang Mungkin Bang Venan Orang Geologi ITB Misalkan Atau Orang Perminyakan ITB Datang Kesini Untuk Melakukan Bisnis Yang Sama Bidinya Disini Berarti Memang Disana Nambang Langsung Saya Jadi Siapun Iya Nambang Nggak Maksudnya Penambang Kalimantannya Nambang Langsung Tanpa Visibilitas Tadi Nggak Juga Si Bang Tetapi Cara Padang Dia Terhadap Amdal Bagaimana Kemudian Tanah Yang Subur Yang Penuh Dengan Humus Itu Cara Penyimpanannya Seperti Apa Pasti Beda 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 Nah Itu Yang Membedakan Gitu Cuman Pengen Nyairin Doang Tadi Tapi BTW Emang Beda 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 Itu Gini Ternyata Emang Kalau Orang Indonesia Dateng Ke Turki Itu Biasanya Itu Pasti Baper Pasti Orang Indonesia Yang Beri Ke Turki Itu Pasti Hal Pertama Itu Pasti Dia Akan Baper Karena Cara Diskusi Sama Cara Bercandanya Itu Mental Banget Ngeri Ini Sudah Termasuk Belum Ini Semih Semih Indonesia Mungkin Ada Ini Kaitannya Sama Yang 1924 Tentang Dia Salah Ngambil Ini Makna Liberal Bukan Liberal Pemisahan Agama Spekuler Spekuler Oke Mas Wahid Ini Barusan Melarik Jadi Mas Wahid Itu Background S1 S2 Mungkin Secara teknis Terkait Tambangnya Malah Gak ada Ya Karena Lebih banyaknya Di Menjema Dan Seterusnya Nanti Kepikiran Gak Untuk Ngambil Pendidikan Lagi Dalam Artian Ingin Menambahkan Komposisi Hak dan Kewajibannya Di Dunia Tambangnya Kemayang gak Masa saya Kalau saya Kalau ditanya Sama Bang Sokan Saya pengen Jadi mau Ambil S3 Itu pengen Kenapa Belajar Terus Sebetulnya Satu Belajar Tapi yang kedua Itu kita Kita mainnya Agak politis Dikit lah Kalau misalkan Politisi-politisi Itu Dikasih gelar Dokter Hace Dokter Hace Pendus Kausa Itu kemudian Disebut dengan Seorang yang ahli Kenapa kemudian Saya gak ambil Doktora Untuk dikatakan Ahli di bidang itu Apalagi Kalau misalkan Bang Venan Adalah orang yang baik Negarawan Orang yang Betul-betul Membelah Dan Kewajiban Daripada negara itu Kenapa Kemudian Orang yang Yang diberikan Tempat Atau Wadah Supaya dia bisa berbicara Itu bukan Bang Venan Atau bukan Bang Sultan Karena 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 kalau S2 ke S3 Itu selain Itu ada gelar akademik Itu ada gelar Keahlian Kalau misalnya Jadi gak cukup S2 memang S2 itu memang Kuliah keahlian Atau Expertise Tapi S3 itu juga Salah satunya disitu Saya bisa bayangin Banyak juga Teman-teman kita Misalkan dari S1 S2 nya di Turki S3 di Indonesia Jakarta Beberapa Ada Dari dokternya Dari Win Win Sari Bidatullah Kalau dapet dokter Kan lebih Mudah lah Kalau dibanding Sama ITB Tapi karena Gelar dokternya Itu Itu kemudian Bisa 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 Menyuarakan Banyak Kapasitas kita Makin besar Kan tadi bilang Kalau misalnya Kita mau Punya dampak Yang lebih besar Kita perlu Meningkatkan kapasitas Suaranya Didengar Ya Suaranya Didengar Betul Meskipun memang Terkesan apa ya Yang penting ada Tapi memang Permainannya Seperti itu ya Mas Ini kalau Di Di luar Daripada kita Pengen mendalami Itu ya Secara Makanya Kita Membandingkan Dokter yang asli Dengan dokter H.C Apa tadi H.C Honoris Kausa Yang dikasih Kalau profesor Kan saya Tidak mau Ikut campur Kalau profesor Ikut Ini jelas Itu pemberian Presiden Saya ikut campur Kalau disini Saya angkat tangan Kan ajalah Nggak mau komentar Ini terlalu berat Nih Kang Nih Tapi Nggak apa-apa Ya Saya Benerai Ini Kang Wahid Konsep Saya pengen Tapi Nggak apa-apa Kita Mengalir Saya pengennya Cair Santai Nggak Karakter Dari Kang Wahid Mencoba Mencairkan Doang Tapi Tidak Apa-apa Coba Kalau Disampingin Ada Bentang Iman Juga Sama Esteh Ya Saya Nggak Nget Oke Gimana Jadi pada Ininya Poinnya Saya dapet Ini adalah Apa ya Purpose Tujuan Daripada Kita Apakah Tujuan Memang Berkarir Atau Di Atau Di Pendidikan Ternyata Memang Bang Wahid Beliau Memiliki Tujuan Yang Jelas Untuk Berkarir Dan Ternyata Ada Peluang Peluang Baru Di Pertambangan Seperti Itu Sehingga Beliau Memutuskan Untuk Berbisnis Di Pertambangan Saya Kebo Kita Tau Ini Sebenarnya Kita Anak Muda Masih Bisa Sebut Milenial 20-an 20-an 29-an Nah Pelu Kemarin Sudah 30 Sekarang Selamat Bagaimana Bisnis Di bidang Pertambangan Mindset Kita kan Itu Old System Orang-orang Tua Disitu Yang Lebih Sepuh Paruh Bahaya Kok Bisa Ada Chance Kesitu Millenial Kenapa Ada Berpikir Untuk Memilih Bisnis Itu Kenapa Tidak Membuka Apa Yang Mungkin Lebih Ini Atau Seperti Apa Atau Memang Karena Peluangnya Disitu Yang Pertama Itu Dalam Dunia Bisnis Kita Masuk Bisnis Jangan Pedikan Nanti Tapi Paling Nanti Udah Sampaikan Adanya Purpose Dan Tujuan Daripada Perkulihan Itu Sangat Penting Nah Kalau Untuk Bisnis Itu Yang Pertama Memang Ketika Kita Bicara Masalah Bisnis Itu Ada Orang Yang Bilan Bisnis Itu Nyantai Bisnis Itu Orang Yang Punya Kerjaan Sendiri Kalau Ditanya Nyantai Enggak Enggak Juga Betulnya Kalau Ditambang Satu Tongkang 12 Miliar Setengah N Itu Kalau Ditipu Kan Hilang Juga Jadi Resikonya Itu Besar Jadi Kalau Dibilang Santai Enggak Santai Juga Kemudian Ada Yang Bilang Kerja Profesional Atau Di Kantor Di Zona Aman Itu Lebih Terjamin Ya Karena Zona Aman Terjamin Penghasilannya Atau Minimal Terjamin Posisinya Seperti Itu Ada Juga Yang Bilang Kalau Bang Saya Sebetulnya Enggak Terlalu Suka Kerja Kantor Dan Pengen Buat Buat Apa Namanya Mulai Bisnis Jadi Kerja Kantor Ini Saya Nabung Dululah Bahasa Simpelnya Nanti Habis itu Buka Bisnis Meskipun Sebetulnya Kalau Saya Riset Sudah Punya Angket Angket Dua ratusan Orang Orang Itu Orang Orang Yang Pernah Melakukan Itu Membilang Kalau Misalkan Saya Mau cari Modal Dulu Habis itu Bikin Bisnis Itu Kebanyaknya Gak jalan-jalan Baru Baru Sepenutin Lagi Isis itu Ngumpulin Baru Jalan Tapi Kalau Langsung Jalan Bisa Karena Gak Waktu Dan sebagainya Ini Gimana Gimana Sih Gimana Sih Jadi Yang Pertama Itu Jadi Pertama Itu Kalau Di Saya Nanti Nanti Akan Jawab Pertanyaan Bang Kenan Kenapa Kok Batu Barat Ini Belakang Aja Ini Cara Bicaranya Orang Turki Bicara Orang Turki Dia Poinnya Di Belakang Jadi Depan Sampai Tengahnya Hampir Belakang Itu Di Belakang Jadi Makanya Kalau Bicara Sama Alumi Turki Itu Kebanyakan Mutar Mutar Taunya Itu Banyak Banget Tapi Buatnya Sama Guainya Di Belakang Struktur Kalimatnya Begitu Kalimat Bahasa Jepang Nah Kalau Di Saya Begini Kalau Pola Pikir Saya Di Dalam Menentukan Bisnis Karir Akademik Itu Emang Betul Tiga Hal Ini Tiga Hal Ini Kategorisasi Yang Udah Pas Mau Sampai Kaput Tiga Hal Ini Yang Pas Untuk Dikaturikan Dikaturikan Orang Hidup Itu Tiga Akademik Apa Namanya Bisnis Sama Bekerja Kalau Misalkan Mau Lagi Pakai Kasta Orang Hindu Ada Kasta Banyak Tapi Tiga Ini Untuk Masa Kemudian Bagus Nah Tetapi Hal 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 Itu Merupakan Matarantai Matarantainya Diputuskan Dari SMA Sebetulnya Gitu Jadi Kamu Mau Jadi Apa Sebetulnya Dari SMA Masuk Kuliah Sebetulnya Sudah Kuliah Dengan Jurusan Yang Dia Mau Belajar Lagi Kemudian Apply Lagi Itu Sebetulnya Udah Langkah Pertama Untuk Menjawab Hal Ini Sebetulnya Itu Yang Pertama Yang Harus Dipahami Jadi Bukan Berarti Kemudian Bang Sultan Atau Bang Venan Gak Bisa Merisk Langkah Itu Enggak Juga Kalau Ada Opportunity Itu Pasti Ada Jalan Gak Ada Masalah Itu Saya Kan Mau Riset Gak Bisa Mau Riset Matematika Jadi Lapan Gak 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 Masuk Gak 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 Tapi Karena Ada Opportunity Untuk Masuk Dan Komoditas Komoditas Itu Juga Ada Kesempatan Kenapa Banya Itu Jadi Reset Berarti Itu Jalan Dari Allah Ya Kita Gak Tahu Biar De Islami Poinnya Gini Poinnya Sebetulnya Poinnya Itu Didikmatin Aja Akademik Bisnis Sama Itu Didikmatin Aja Terkait Perjalanan Karirnya Bagaimana Dari yang Sebelumnya Memang Bukan Di bidang Ini Secara Teknis Terkait Engineernya Rekayasa Rekayasa Tambang Dan Teknis Teknis Tidak Mengetahui Banyak Mungkin Bisa Dikatakan Begitu Lalu Kemudian Bagaimana Bisa Menjalankan Bisnis Ini Sekarang Jadi Yang pertama Itu Kalau Di saya Baik lagi Di Perkuliahan Karena Perkuliahan Itu Pasal Yang Krusial Kita Nggak Bisa Dikenal Empat Tahun Lima Tahun Kalau Sama S2 Berarti Ditambah Aja 7 Tahun 6 Tahun Itu Di dunia Yang Memang Waktunya Kita Harus Berikan 24 Jam Disitu Itu Masih Dibagi Lagi Dengan Kita Bersosialisasi Kemudian Dengan Yang lain Dan sebagainya Jadi Kalau Di Kalau Di Saya Salah Satu Hal Yang perlu Adalah Bagaimana Kita Menambah Skill Kita Soft Skill Dan Hard Skill Juga Dua Dua Nah Ini Memang Agak Membedakan Antara Bagaimana Ini Sebetulnya Bukan Bukan Kalau Kita Sering Dengar Anak Denerasi Z Itu Manja Manja Dibanding Sama Mental Strawberry Atau Gitar Strawberry Kalau Menurut Saya Bukan Disitu Kalau Belum Saya Itu Ada Perbedaan Mindset Orang Untuk Dipelajari Dengan Fase Zaman Dulu Di mana Proses Pedikannya Lebih 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 Tidak Ketika kita Dalam Fase Perkuliahan Itu Kita Harus Sering Bahkan Termasuk Kita Ketika Bekerja Itu Sering Menambah Dan Mengupdate Skill Kita Karena Skill Kita Inilah Yang Kemudian Menjadi Jawaban Kenapa Bisa Batting Setir Jadi Misalnya Kita ASN ASN Kerja Di Kejaksaan Misalkan Padahal Kita Orang Ekonomi Ya Gak Apa Namanya PNS Di sana Nah Kalau Kita Punya Skill Yang Banyak Misalkan Di Desain Interior Kita Bisa Di Illustrator Kita Bisa Di Apalagi Nyanyi Bisa Ngajar Ngaji Bisa Itu Berarti Sudah Ada Sekitar 5 6 Job Yang Bisa Kita Kerjakan Jadi Itu Perlu Difokuskan Oleh teman-teman Upgrade Skill 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 Itu Selalu Skill Skill Itu Beda Dengan Kebiasaan Atau Rutinitas Jadi Hobi Itu Bukan Sesuatu Yang Kita Sudah Bidangi Hobi Itu Skill Itu Bukan Saya Orang Teknik Kimia Saya Mempelajari Hal-hal Di bidang Kimia Itu Itu Mungkin Bisa Dibilang Upgrade Skill Di Secara Sederhana Tapi Menurut saya Itu bukan Upgrade Skill Upgrade Skill Itu Adalah Di luar Bidang Yang Menjadi Konsentrasi Kita Jadi Kalau Bisnis Berarti Belajar Manajemen Itu Belajar Itu Dulu Dan Sebagainya Di fase Fase Dimana Emang Kita Belajar Jadi Kalau Misalkan Learning By Doing Itu Kalau Buat Saya Di dalam Ini Diulang Ulangi Terus Iya Karena Emang Penting Di Itu Bang Anak Zaman Sekarang Kalau Misalkan Ada E-faser Yang Memotivasi Jadi Orang Bisnismen Independen Secara Finansial Dan sebagainya Banyak Kok Yang Mulai Dari Nol Sebetulnya Kalau Kita Lihat Orang Orang Jadi E-faser Mereka Sudah Menjadi E-faser Itu Bukan Dari Nol Dibantu Mungkin Yang Membedakan Adalah Bapaknya Sudah Satu Juta Dia Tambahin Nol Belakangnya Itu Yang Bedanya Nol Tapi Bisa Punya Banyak Pilihan Dalam Pidupan Kita Skill Jadi Sekarang Misalkan Kebutuhannya Apa Kebutuhannya Programmer Atau Dulu Orang Desainer Terlalu Diperluin Banget Desain Buku Dan Sebagainya Itu Gimana Itu Meregist Itu Atau Mem Rift Home Interior Nih Nanti Bisa Jadi Desain Interior Nanti Ada Aplikasinya Loh Orang Bisa Desain Sendiri Nah Ini Desain Desain Grafis Saja Udah Ada AI Illustrator Ya Ada AI Nya Kan Gitu Loh Terim Nanti Art Art So Intelligent Jadi Kita Masukin Gambar Jadi Bagus Kalau dulu Sebetulnya Ada AI Bang Sultan Namanya Anak Intern Sampai sekarang Ada itu Tapi Saya Paham Jadi Maksudnya Berbicara Tentang Itu Jadi Intinya Mungkin Mas Wahid Ini Punya Keinginan Untuk Mendapatkan Skill Tertentu Sehingga Aftar Skill Ke arah Tambang Tadi Mas Tapi Berbicara Tentang Ini Tadi Terkait Pengkategorian Antara Karir Terjadi Orang Bisnis Dengan Pendidikan Itu Sebetulnya Mungkin Kalau Persesi Sekarang Di Masyarakat Yang Khususnya Yang Saya Tangkep Saat Ini Itu Seakan-akan Banyak Sekali Kampanye-kampanye Yang Menyebutkan Bahwa Berbisnis Itu Jauh Lebih Baik Dibanding Bekerja Di Orang Bisa Dikatakan Sekarang Banyak Yang Memikir Gitu Meskipun Terlepas Dari Bias Cenderung Sedang Menjabat Sebagai Salah Satu Nah Itu Dalam Konteks Kerja di Orang Atau Bagaimana Gitu Ada Tiga Atau Empat Ada Empat Yang Tugala Dana Untuk Komoditas Sawit Tetela Kedelai Jauh Kalau Di Dua Ini Apa Ya Kalau Untuk Direktur Presidir Itu Sebetulnya Kalau Posisinya Adalah Dia Menjalankan Perintah Owner Jadi Sebetulnya Dia Semi Pemilik Semi Semi Pekerja Profesional Kalau Direktur Dia Di bawah Presidir Itu Sangat-sangat Profesional Kalau Yang Pure Itu Punya 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 Kita Adalah Di Education Consultant Sama Di Ayasan Full Kita Yang Megang Yang Megang Seperti itu Konsultan Apa tadi Mas Di Education Consultant Itu Istri Yang Pegang Tapi Kita Yang Mengarahkan Seperti itu Nah Kalau Di saya Pribadi Itu Gini Bang Kalau Saya Mengkategorikan Selama Ini Termasuk Ini Bahan-bahan Sharing Biasanya Buat teman-teman S1 Yang di Turki S2 Di Turki Karena Orang Yang lulusan Dari luar negeri Itu Biasanya Mereka Tidak Pede Untuk Pulang Ke Takut Sama Teman-teman ITB Karena Mereka Karena Gini Bang Mereka Kan punya Waktu Untuk Belajar Bahasa Tidak Tahun Setelah Itu Bukunya Buku Berat-berat Semua Itu Banyak Banget Teman-teman Yang harus Berjuang Untuk Mempertahankan ITK 2 2 Saya tidak bilang 3 2 Balik-balik Kesini Dia sudah Berjuang Untuk Dapatkan Nilai Berjuang Untuk Mendapatkan Skill Mendapatkan Network Baru Untuk Supaya Lulus Karena Nilai Teragih Luar Biasa Tapi Mereka Jadi Terlatih Untuk Bisa Tahan Banting Di Sana Itu Yang Bisa Menjadikan Mereka Lebih Unggul Kalau Dibanding Dari 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 Kita Makanya Kalau Teman-teman Saya Lihat Biasanya Habis S1 S2 Di Turki Kalau Misalkan Dia Itu Secara Kapses Bagus Itu Ke Eropa Kalau Saya Berarti Enggak Bagus Posisinya Bagus Semua Ada Jalan Kehidupan Memang ada Tiga Kategori Satu Akademik Kita Harus Setting Menjadi Akademik Di Awal Kita Harus Sadar Menjadi Akademisi Modalnya Harus Besar Dalam Arti Apa Modal Finansial Harus Besar Untuk Kemudian S3 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 Itu Banyak Hal Yang Diporban Misalkan Saya Sudah Punya Anak Punya Istri Punya Pekerjaan Lain Juga Kalau Kita Enggak Punya Scholarship Kita Enggak Punya Sesuatu Yang Bisa Menopang Aktivitas Kita Tidak Jalan Kita Harus Paham Di Awal Itu Kalau Kita Mau Menjadi Seorang Kiai Menjadi Seorang Akademisi Itu Modalnya Besar Dan Kalau Bicara Masalah Uang Akademisi Itu Tidak Akan Bisa Balik Modal Bisa Tapi Bukan Di Area Akademisi Yang Lain Yang Kedua Kalau Kita Mau Jadi Orang Bisnis Ini Juga Harus Dipahami Dari Awal Di Awal Di Awal Misalkan SI1 Aku Masuk Di Interior Aku Mau Jendusan Atau Di Hukum Buku Itu Berarti Harus S3 Kalau Mau Dosen Tapi Kalau Misalkan Dia Punya Punya Tujuan Untuk Aku Mau Dosen Karena Aku Dosen Dan Aku Menjadi Dosen Tapi Dia Sibuk Untuk Ngurusin Bisnis Kos-kosan Di Awal Dia Fokus Kalau Sudah Punya Purpose Tinggal Difokusin Aja Atau Misalkan Sama Aja Kalau Misalkan Dia Mau Jadi Orang Yang Karir 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 Dihitung Pake Skill Kalau Di Perusahaan Skill Kapasitas Dia Dia Mau Jadi Orang Profesional Tapi Dia Oriented Akademik Jadi Dikejar Dikejar Praktik Di lapangan Tidak Punya Akhirnya Kamu Tidak Bisa Menjual Portofilio Kamu Untuk Karir Kamu Makanya Saya Bilang Mata Rantai Di Awal Di Sini Emang Enaknya Kalau Teman-teman Yang Pas Ini Untuk S1 Lebih Tepatnya Kalau Pasar Sajana Mungkin Ada S2 S2 Tapi Saya Melepas Itu Ya Meskipun Meskipun Rantainya Tetap Ngikut Tapi Ada S2 Ada Pengalaman Baru Lagi Dan Sepakitnya Tapi Itu Tetap Ada Sama Konsepnya Kalau Misalkan Kita Mau Bisnis Yaudah Kita Ayo Fokus Bisnis Akademiknya Oke Akademiknya Dikurangin Atau Nanti Aja Ketika Ketika Itu Ketika Itu Kemudian Diperlukan Misalnya Saya Sekarang Fokus Bisnis Bisnis Aku Kerjain Atau Batu Batu Baranya Difokus In Akhirnya Ya Ada Istri Istri Dulu Yang Doktora Saya Nanti Aja Kalau Bisnis Sudah Running Bisa Autopilot Nah Disitu Saya Maka Waktu Buat Doktor Kalau Saya Batu Aki Batu Aki Disini Juga Mahal Saya Bantu Kelereng Misalnya Seperti Itu Ini Perlu Diperhatikan Sama Kita Semua Nah Untuk Yang Bisnis Kalau Memulai Bisnis Gimana Bang Sebetulnya Gini Konsepnya Kalau Saya Di Ekonomi Ada Pengertian Seperti Ini Uang Itu Atau Aset Yang Sudah Dicairkan Dalam Bentuk Kertas Itu Atau Nominal Rumah Belum Nominal Kalau Udah Di Appraisal Baru Keluar Estimasi Nominal Kan Gitu Atau Tanah Tanah Itu Bukan Nominal Harganya Berapa Belum Nominal Belum Fiks Bisa Naik Lagi Entah Nominalnya Adalah Elektronik Maupun Kertas Dua hal Ini Nah Ketika Ketika Kita Sudah Memiliki Uang Dalam Bentuk Kertas Apalagi Kertas Untuk Menjadikan Kertas Menjadi Nominal Itu Perlu Effort Perlu Effort Perlu Serapan Perlu Perlu Putaran Untuk Menjadikan Itu Ada Pekerjaan Nah Itu Harus Dikutar Jadi Nominal Dan Kertas Itu Harus Diputar Ini Konsep Yang Harus Kita Pahami Teman Teman Jadi Misalkan Bang Sultan Itu Ada Uang 100 Ribu Uang Nih Itu Nggak Boleh Ada Di Dompet Kalau Misalkan Bang Yajid Punya Uang Kertas Di Dompet Lebih Baik Beliin Aja Aset Logam Mulia Tanah Apapun Itu Karena Dalam Konsep Islam Sesuatu Yang Sudah Menjadi Nominal Dan Uang Itu Itu Harus Diputar Ada Zakat Penghasilan Zakat Perdagangan Itu Supaya Apa Apalagi Zakat Uang Zakat Perhiasan Sudah Mencapai Haul Disitu Diem Satu Tahun Makanya Dibersihin Dikasih Sehingga Apa Disinilah Maksud saya Berarti Apa Mau Kita Akademisi Mau Kita Profesional Ini Adalah Perintah Allah Untuk Meterin Duit Maksudnya Apa Ya Esensinya Jadi Ke arah sana Lagi Ya Jadi Ini Lebih Lebih Dari Bukan Opportunity Bukan Lagi Masalah Kita Emang Ditugaskan Kewajiban Untuk Mutarin Duit Karena Ketika Kita Tidak Memutar Duit Itu Maka Akan Terjadi Inflasi Maka Akan Terjadi Ini Dan Sebagainya Nah Itu Dampaknya Bukan Lagi Kita Tapi Menjadi Disaster Bagi Pasar Kita Masyarakat Padahal Dimulai Hal yang Simple Uang Di bawah Bantal Nah Habis itu Baru Kita Kemudian Baru Kemudian Milih Bisnis Kita Kita Menggunakan Tenaga Sendiri Uang Tidak Tak Tutak Sendiri Apapun Itu Apapun Itu Saya Beliin Cilok Saya Jual Lagi Beliin Buah Beli Lagi Muterin Uang Kalau Misalkan Mau Untuk Memulai Bisnis Itu Hal Yang Penting Itu Adalah Membuat Market Jangan Jangan Sampai Paling Bagus Itu Research Market Dulu Market Sama Batubara Ini Petubaraan Pembangunan Dihentikan Pembangunan PLTU Batubara Eh Tapi kan Isu Nikel Dinaikkan Memang Mencairkan Nikel Menggunakan Apa Batubara Lagi Jadi Diarahkan Semelter Atau Di Pabrik Seperti Itu Ditambah Lagi Ada Razia Kalimantan Di Razia Ada Ismail Bolong Gara-gara Ismail Bolong Kan Tabang-tabang Ilegal Itu Ditutup Akhirnya Batubara Batubara Yang Resmi Kemudian Dicari Oleh Banyak Orang Karena Cuma Bisa Diambil Dari Situ Akhirnya Apa Akhirnya Harga Seperti Itu Tapi Market Sudah Ada Jadi Pertama Kalau kita Mau Memulai Bisnis Atau Memerkan Uang Yang Ada Di Tangan Kita Apapun Bisnisnya Mau Kecil Mau Besar Mau Patungan Modalnya Mau Pakai Uang Kita Sendiri Apapun Itu Misalkan Saya Belum Berani Dagang Konsep Dagang Ini Kadang Saya Lihat Salah Misalkan Bang Saya Kata Bang Wahid Uangnya Harus Diputerin Saya Belum Mampu Belum Fokus Kalau Muterin Uang Entah Itu Saya Titipin Ke Adek Entah Saya Titipin Mas Henan Siapa Yang Suruh Muterin Jadi Saya Beli LM Logam Mulia Saya Taruh Di situ LM Sama LM Itu Aset Diam Disuruh Zakat Juga Pertahun Akhirnya Kamu Disuruh Jual Beli Juga Di situ Emasmu Harga Naik Kamu Jual Harga Turun Kamu Beli Jual Beli Jual Beli Terus Seperti Bisnis Itu Sebetul Esensinya Adalah Perintah Allah Dagang Itu Memang Disunahkan Rasulullah Karena Disini Dia Menghidupkan Rantai-rantai Ekonomi Nah Ini Yang Kemudian Dampaknya Adalah Misalkan Kalau Di saya Kan Ada Dua Perusahaan Yang Saya Kerjakan Yang Paling Saya Fokuskan Sekarang Satu BAE Untuk Sektor Energi Dan Kedua Sektor Komoditas Termasuk Pangan Kan Kalau kita RGD Dia punya Kita Bisnis Salit Di sana Di mana Dari Palebang Sampai Medan Di sana Nah Kita Kalau untuk Salit Sektor Kita Sektor Kita Simple Aja Beli Dari Petani Dengan Harga Jual Fabrik Kita Jual Ke Fabrik Dengan Sistem Kontrak Atau PTPN PTPN Itu Ini Perkebunan Negara Itu kan Petani Plasma Yang Dia Di luar Dari Perkebunan Petaninya Dapat Harga Pabrik Juga Dapat Supply Dan Petani Petani Disini Tersama Untung Kita Berapa Mas Tau Tidak Mas Untung Kita Berapa Karena Itu Isu Isu Bagaimana Mas Jatakan Masyarakat Masyarakat Sebenarnya Itu Sama Juga Kalau Kita Serapan Serapan Di bawah Itu Itu Bisa Diakomodir Kita Dapat Hati Tinggi Kita Seperti Itu Ini Kemarin Yang Yang Saya Di Sama Bang Bang Benan Di Aksitektur Di Share Vis Coba Dagang Di Komoditas Selamatkan Petani Petani Di Pati Misalnya Di Pati Itu Banyak Itu Ketela-ketela Yang Akan Diproses Tepung Tapioca Coba Di Reset Kebutuhan Tetangga Kita Sendiri Saya Beralih Enggak Harus Bang Fentan Juga Makanya Di Awal Di Awal Itu Saya Ini Bucat Tapi Gak Apa Bang Maksudnya Ini Bagian Dari Perintah Rasulullah Nah Untuk Memulai Bisnis Ini Untuk Bisnis Ini Gak Harus Kita Sendiri Juga Kita Disantukan Di Kamil Ini Sebetulnya Sudah Bisa Run Bisnis Jual Beli Itu Juga Tanpa Model Ada Demand Ada Supply Kita Jadi Brokernya Mediator Cuma 50 Perak 100 Perak Itu Juga Kita Ada Bagian Daripada Supply Trending Itu Kalau Bisnis Bisnis Itu Harus Dilakukan Oleh Siapapun Tetapi Bagaimana Memang Memang Bisnis Dengan Berintis Salah Relasi Relasi Dan Yang satu Lagi Bang Itu Bayi Lagi Keujian SMA Yaitu Kejujuran Kalau Kretika Kredibel Kita Bisa Dipercaya Sama Siapapun Itu Bukan Lagi Market Yang Kita Cari Tapi Orang Berarti Hikmah Dari Nilai Matematika Bukan Nilai Matematikanya Tapi Jujur Ini yang Tidak Bisa digantikan Bang Sama Siapapun Jujur Transparan Gini Ini Saya Agak Sedius Tapi Penting Buat Teman Jadi Orang Orang Cina Itu Kemudian Bisa Secara Ekonomi Itu Bisa Solid Kayak Gitu Karena Ada Beberapa Poin Satu Dia Jujur Dua Transparan Tiga Solid Sama Kepen Jadi Kalau Misalkan Saya Jualan Sama Bang Venan Itu Jujur Sekian Transportasinya Sekian Bang Aku Untung Sekian Kamu Yang Bikin Solid Tapi Kalau Di Indonesia Susah Transportasi Udah dimarap HPP Dari petani Udah dimarap Habis itu Dia bilang Gak ada untung Nah itu Sudah Meskipun Itu Tidak Melanggar hukum Tidak Menanggar Kaliat Tapi Di dalam Pembangunan Networking Yang Solid Itu Akan Bisa Menjadi Hal Yang Bisa Mengerupai Itu Ceras Batubara Batubara Itu Kalau Kita Gak Kredibel Secara Pembayaran Secara Suplai Secara Kualitas Timeline Pasti Udah Dibet Sekali Salah Sekali Salah Pemen Kita Gak Lancar Wah Ini Bang Wahid Tongkangnya Udah Jalan Tapi Satu Bulan Gak Dibayar Satu Minggu Mau Ambil Dari Manapun Gak Bisa Ini Brand Sorming Sekali Yang Serius Yang Mentalnya Masih Masih Meskipun Saya baru lulus Beberapa semester Tapi Saya juga Masih Belum Bisa Memaknai Arti Bisnis Seperti Apa Yang Mas Wahid Sampaikan Tadi Bahwa Bisnis Itu Secara Esensi Memutar Uang Dimana Itulah Yang Memang Disarankan Oleh Rasul Makanya Ada Konsep Zakat Dan Seterusnya Itu Merupakan Suatu Bentuk Bisnis Jadi Bisnis Itu Bukan Hal Yang Kita Pilih Jadi Pengkategorian Tadi Itu Salah Di Tepatnya Pengkategorian Itu Bukan Bisnis Redaksinya Jangan Bisnis Yang Pertama Adalah Bekerja Di Orang Bekerja Sendiri Atau Kuliah Jatuhnya Kayak Gitu Karena Ketiganya Itu Mempunyai Nilai Tersendiri Ini Ternyata Mas Wahid Sebetulnya Biasanya Kita 45 Menit Tapi Cukup Panjang Pembahasannya Dan Meskipun Panjang Tentu Tidak Bukan Berarti Tidak Ada Poin Cukup Banyak Poin Jadi Mungkin Pada Saya Pengen Nanya Lebih Lanjut Khusususnya Terkait Penyimpanan Uang Tadi Tapi Tidak Saat Ini Sepertinya Karena Itu Akan Menjadi Konsep Yang Jauh Saya Belum Ke ITB Seumur Hidup Bandungnya Udah Pernah Belum Kalau Bandung Pulang Pergi Jakarta Bandung Aja Kabari Kalau ke Bandung Mohon Kabari Karena Maklum Bang Sultan Habis SMA Ke Turki Pulang Cuma Dua Kali Aja Belum Sempat Ke Bandung Selama Itu Tapi Kang Wahid Ini Apa Ya Di usia Segini Mindsetnya Udah tinggi Banget 28 Mas Wahid Ini Internet Mas Wahid Halo Siap 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 Mas Vener Gimana Nih Kalau Dari Saya Cukup Merangkum Merangkum Terima kasih Dari Kang Wahid Luar biasa Sekali Saya Tidak Akan Detail Ini Maternya Tapi Itu Adalah Mater yang Daging Semua Sebenarnya Nanti Kalau kita Berulang Tersapi Mana-mana Filosofinya Sebenarnya Banyak Bukan Hanya Tersirat Tapi Ada Hal Yang Harus Sangat Bernilai Falsafah Tentang Kerja Keras Yang Saya Ambil Dari Kang Wahid Jujuran Etos Kerja Dan Berani Untuk Melangkah Nah Ini Biasanya Anak-anak TB Lulus Jadi Pekerja Berani Melangkah Dan Sebagainya Tentang Makna Ini Ternyata Balik Lagi Ke Purpose Kita Kita Mau Seperti Apa Apakah Nanti Berkarir Dan Sebagainya Balik Lagi Ke Purpose Kita Dan Disesuaikan Dengan Kesempatan Yang Ada Kalau Saya Boleh Mengkutip Dari Satu Tokoh Yang Menulis Buku Filosofi Teras Itu Ada Namanya Henry Manampiring Dia Mengatakan Bahwa Apa Yang Terjadi Di Dalam Diri Kita Itu Ada Faktor Faktor Lain Yang Diluar Kendali Kita Nah Faktor Faktor Itu Dibaturnya Akan Mempengaruhi Langkah-langkah Kita Dalam Mengambil Keputusan Kalau Rangkuman Dari Saya Seperti itu Kang Sultan Sangat Luar Biasa Maternya Mungkin Kang Sultan Ada yang Mau Ditambahin Hal Atau Mungkin Kita Belum Open Pertanyaan Buat Teman-teman Kayaknya Ini Kang Selun Freeze Iya Kayaknya Kayaknya Freeze Halo Siap Gantian Ini Ternyata Internet Koneksinya Tadi Tapi Saya Mendengar Rangkuman Mas Pena Dan Sejauh ini Sama Tapi Mungkin Ada Beberapa Tambahan Dari Saya Mas Wahid Hatur Menghentisan Sebelumnya Atas Diskusi Kita Hari Ini Tapi Yang Menjadi Beberapa Hal Yang Saya Highlight Terkait Ini Kita Sebagai Lulusan S2 Itu Saya Belum Oh Iya Saya Kita Semua Yang Mungkin Nanti Akan Ada Kesempatan Untuk Selesai Studinya S2 Itu Perlu Segera Memilih Bahkan Sebetulnya Memilih Itu Bukan Proses Yang Dilakukan Setelah S2 Tapi Bahkan Bisa Jadi Pas Kita Sebelumnya Karena Apa Yang Kita Lakukan Saat Ini Itu Berkaitan Dengan Bagaimana Tujuan Akhir Yang Kita Inginkan Apakah Kita Mau Fokus Di Bidang Akademis Atau Apakah Kita Mau Fokus Berkarir Di Bidang Profesi Atau Kita Fokus Berkarir Untuk Memutar Ruang Dalam Artian Melakukan Bisnis Nah Tapi Apapun Pilihan Kita Purpose Kita Itu Tadi Ada Insight Dari Mas Wahid Kita Perlu Menentukan Dua Hal Yang Pertama Adalah Kita Menentukan Purpose Kita Menjadi Dua Yang Pertama Menjadi Lebih Baik Yang Kedua Adalah Mempunyai Tujuan Memperbaiki Masyarakat Jadi Tidak Hanya Berpikir Terhadap Diri Sendiri Belainkan Bagaimana Diri Kita Mempunyai Dampak Kemasyarakat Nah Oleh Karena Itu Ini Menjadi Hal Yang Menarik Dalam Artian Untuk Berdampak Kemasyarakat Itu Salah Satu Langkahnya Atau Salah Satu Caranya Adalah Dengan Aktif Sebagai Relawan Nah Tapi Menjadi Relawan Itu Tidak Semata-mata Kita Terjun Langsung Tanpa Bekal Apapun Kita Harus Diimbangi Dengan Pertama Memperbanyak Kapasitas Kita Dalam Artian Menambah Ilmu Dan Juga Kapital Kita Dinaikkan Lagi Dalam Artian Kita Perlu Mempunyai Pendapatan Yang Senantiasa Membaik Karena Itulah Yang Menjadi Katalis Bagaimana Supaya Kita Mempunyai Dampak Yang Jauh Lebih Besar Dalam Artian Perbaikan Kita Bisa Dirasakan Oleh Banyak Masyarakat Mungkin Itu Yang Menjadi Hal Insightful Bagi Saya Hari Ini Tapi Sebelum Ditutup Mungkin Dari Mas Wahid Kira-kira Ada Ini Istilahnya Closing Statement Tapi Untuk Acara Ini Karena Nanti Kita Rencana Ke Bandung Semoga Bisa Bertemu Mas Wahid Kalau Bisa Saya Ingin Menyampaikan Satu Hal Semoga Ini Bisa Menjadi Nasihat Bagi Kita Bagi Teman Teman Yang Sudah Bekerja Yang Pertama Yang Pertama Adalah Apapun Pekerjaan Kita Baik Di sektor Akademik Atau Di sektor Swasta Sebagai Pekerja Atau Sebagai Pemilik Atau Sebagai ASN Di sektor Publik Seperti itu Itu adalah Skenario Yang sudah Ditentukan Allah Itulah Tempat Terbaik Kita Seperti itu Nah tugas Kita adalah Di tempat Yang sudah Menjadi Habitat Kita Yang baru Itu Adalah Bagaimana Kita bisa Satu Menjadi Hamba Hamba Allah Yang bisa Mengkonversi Wasilah Tempat Kerja Kita Menjadi Sebuah Kebaikan Jadi Sebetulnya Tidak ada Perbedaan Antara Bang Kenan Saya Bang Sultan Itu tidak ada Yang Membedakan Hanya Konsentrasi Pekerjaan Saja Dan setiap Pekerjaan Di bidang Apapun Itu Memiliki Nilai Yang tidak Bisa Kita Pandang Sendiri Yang bisa Memandang Itu adalah Diri kita Yang melakukan Dan Allah Suta'ala Sebagai Sebagai Tuhan Daripada Kita Semua Jadi Enjoy Aja Yang paling Penting Adalah Tadi kan Kalau Misalkan Bang Venan Bilang Kita harus Berbisnis Harus Membangun Jaringan Itu Kurang Satu Kata Dua Kata Bersama Bersama Jadi Bang Sultan Bang Venan Ini Mitra Bisnis Bang Sultan Bang Venan Saya Inilah Mitra Bisnis Kita Burling Di belakang Kalau Kamil Bisa Kamil Punya Lembaga Usaha Juga Yang Emang Disitu Sudah Ada Tinggal Tinggal Nanti Diatur Aja Supaya Tidak Menjadi Personal Dan Sebagainya Ya Mungkin Dari Saya Seperti Itu Apapun Yang Kita Kerjakan Kalau Itu Adalah Kebaikan Untuk Mencapai Reda Allah Misalnya Akhirnya Akan Dari Apa Yang Kita Dapatkan Gak Cuma Di Dunia Tapi Juga Di Akhirat Karena Kita Mau 3M 1T Juga Tidak Kita Bawa Ke Akhirat Yang Kita Bawa Itu Adalah Kebengalatan Buat Orang Orang Sesama Satu Apa Tikus Oke Terima kasih Banyak Kepada Terima kasih Untuk Kang Tenan Sudah Sama-sama Menjadi Dan saya Mohon maaf Buat Kang Sultan Dan Kang Wahid Apabila Ada Salahan Perkataan Yang Kurang Mengindahkan Atau Mungkin Ekspresi Muka Yang Kurang Bagus Kang Kang Tenan Juga Ini Siapa Allah Semoga Segera Lekas Sembuh Amin Terima kasih Kang Kang Wahid Sepertinya Ini Sedang Tending Iya Freeze Oke Kita tutup Saja Kita tutup Podcast kita Kali ini Terima kasih Semua Sampai Jumpa Di Podcast Berikutnya Salam Sampai 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 Sampai